Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Mansurin Tutorial Bagi pemirsa yang baru datang di channel saya Jangan lupa klik subscribe ya Ada di sebelah kiri tulisan merah padamkan Klik subscribe dan bunyikan loncengnya Sehingga ketika saya mengupload sebuah video terbaru Andalah orang pertama yang mendapatkan kiriman video dari saya Dan bagi semua yang telah mensubscribe Yang telah mendukung channel saya Sehingga tembus di angka 1200 ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel saya Sehingga berkembang sampai saat ini Di sini, di dalam perjumpaan kali ini Saya akan berbagi trik dengan Para pecinta arum manis Para pembuat arum manis Bagaimana cara kita membuat arum manis Saya akan berbagi trik Buat Anda yang suka jualan arum manis Dengan cara keliling Entah di sekolah sekolah di SD SD atau di kampung-kampung Nah, di sini saya akan merekomendasikan kepada Anda Bagaimana caranya agar dagangan Anda ini selalu diserbu oleh anak kecil Nah, di sini saya akan mengkolaborasikan antara Berdagang arum manis dengan permainan sulap Ya, walaupun kita dagang arum manis Jangan sampai kalah dengan perdagang obat Perdagang obat itu Banyak penontonnya Karena ada permainan sulapnya Nah, maka tidak salah juga Kita sebagai perdagang arum manis Kita juga belajar bermain sulap Untuk mengumpulkan anak-anak Sehingga kemungkinan Semakin banyak yang ngumpul Kemungkinan yang membeli juga semakin banyak Untuk yang pertama kali video sulap saya Saya akan berbagi kepada Anda Trik sulap untuk mengumpulkan anak-anak Dengan modal gratis Alatnya bisa dijumpai gimana saja Yaitu polpen atau pena Dengan permainan sulap Insya Allah Jangan Anda semakin laris Karena banyak anak kecil yang tertarik untuk penonton Anda Ada pun permainan sulap Permainan sulapnya adalah seperti ini ya Hanya modal polpen Nah, Insya Allah Anda di rumah juga punya Kalau hanya sebuah polpen Kalaupun beli harganya Rp. 2.500 Saya akan memainkan triknya dulu Nah, jadi ketika Anda berjalan Begitu ada anak kecil Untuk memanggil anak kecil tadi Mainkan sulapnya dulu Mainkan sulapnya Insya Allah nanti Anda digemaris oleh anak kecil Judulnya disini adalah Memasukkan polpen ke dalam hidung Jadi memasukkan polpen ke dalam hidung Nah, maka Agar kita bisa mahir Di dalam memasukkan polpen ke dalam hidung Ini kita harus sering latihan ya Harus sering latihan Tidak hanya cukup melihat Kita terus bisa itu enggak Tapi kita harus sering latihan Contohnya seperti ini Kita akan memasukkan polpen ke dalam hidung Ini hanya permainan sulap ya Sulap Kita masukkan ke dalam hidung Seperti ini Dengan cara disedot Jadi dengan memasukkan polpen ke dalam hidung Dijamin penonton Anda akan terkaget Dan kita akan mengeluarkan kembali lewat mulut Kita keluarkan dari mulut Caranya seperti itu Ada pun rahasianya Setelah Anda tahu rahasianya nanti ya Setelah Anda mengetahui rahasianya nanti Anda tetap harus latihan Agar mahir bermain sulap Sambil jualan saru manis Anda harus tetap Rajin latihan Jangan sampai Anda belum mahir Sudah menunjukkan sulapnya Nanti kalau gagal dilempar sendal Sama penonton Anda Harus latihan dulu Oke rahasianya seperti ini ya Yang harus Anda latihan Jadi ketika Anda memasukkan polpen Maka Anda harus action Seakan-akan Anda menyedot betulan Nah seakan-akan betulan Nah ketika Anda menyedot Nah seperti ini kita sedot Sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah polpennya ada di sini Kita pegang dengan ibu jari Polpennya ada di sini ya Kita pegang dengan ibu jari Nah biar anak-anak percaya Kalau polpen betul-betul masuk ke dalam hidung Nah ini harus ada actionnya Seakan-akan kita sedot betulan Polpennya hilang Nah hilang padahal ada di sini Kemudian cara mengeluarkannya Jangan lupa kita gigit Hujung polpennya seperti ini Ambil Yang digeser tangannya ya Telapak tangannya yang digeser Seperti itu Ini adalah rahasia Trik sulap Ini adalah trik sulap Yang rahasianya mudah sekali Alatnya mudah dijumpai Gampang Murah meriah Insya Allah Anak-anak semakin suka dengan Anda Yang lagi berdekat keliling Baik keliling di kampung-kampung Atau keliling di sekolah Terima kasih telah mampir di channel saya Apabila Anda belum subscribe Subscribe dulu Karena saya akan menyajikan Permainan sulap yang banyak sekali nanti Yang mendukung dengan Dagangan kita yaitu arumanis Bagaimana cara arumanis kita ini nanti Disebut oleh anak-anak Maka kita harus disukai anak-anak dulu Termasuk salah satunya adalah Permainan sulap Jangan sampai kalah dengan pedagang mudah Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ngopi Terima kasih telah menonton